Media asing menjaruti putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini disebabkan banyak yang menilai keputusan MK membuat Gibran Raka Buming Raka atau anak sulung Presiden Joko Widodo berpotensi maju sebagai bakal cawapres pada pemilu 2024. Media Hong Kong South China Morning Post atau SCMP dalam pemberitahannya menilai MK telah mengabaikan sejumlah kritik hingga petisi untuk menolak usulan untuk menurunkan batas minimal usia 40 tahun sebagai cawapres dan cawapres. Meski menolak batasan cawapres dan cawapres berusia 35 tahun, nyatanya MK justru mengizinkan untuk adanya ketentuan bahwa pihak yang berpengalaman menjadi kepala daerah bisa maju ke pemilu meski usianya belum gena 40 tahun. Hal inilah yang disebut SCMP melansir pernyataan pengamat hukum sebagai tindakan yang tidak demokratis. Serta sebagai indikasi jika Presiden Joko Widodo berniat mendirikan dinasti politik sebelum waktu kepemimpinannya berakhir. Selain itu SCMP juga mengutip salah satu analis politik yang menyebut adanya aksi permainan elit politik untuk melanggengkan kekuasaan. Hingga penilaian kalau saat ini demokrasi di Indonesia tengah dalam fase kemerosotan. Media Jepang, Nikkei, Asia juga menyebutkan ada praktek yang bertentangan dengan konstitusi di Indonesia. Senada dengan media Singapura, Channel News, Asia pun menyoroti keputusan MK. Serta mengingatkan Hibran Raka Buming Raka juga sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat menjadi Bacawa Press dari Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.